Intro Ya, dialah kita lanjutkan kembali masih bersama Indria Samogol Pak Indria, ini artinya boleh gak kalau saya katakan Sebetulnya menteri ini memang waktunya tinggal setahun Ini kalau mereka nyalak sebetulnya tidak akan terlalu mengganggu administrasi pemerintahan Boleh gak kalau dikatakan seperti itu? Selama dia tidak mengundurkan diri paling tidak Ya, kalau saya dari dulu punya komentar terhadap persoalan itu Pertama kalau secara teknis Nyalak itu, kan ada masanya Kapan, tanggal berapa dia daftar ke partai Kemudian ada masanya juga kampanye gitu kan Itu teknis saja Sehingga kita bisa percaya Udah menteri bisa memakai waktu Tapi kalau menyangkut persoalan fasilitas Fasilitas nih, sebagai menteri dari sini pakai jas hitam gitu kan Sampai daerah ganti jas warna partai gitu kan Siapa yang bisa mengontrol itu? Penggunaan itu kan? Ya, jadi dulu saya kenyang sekali dengan order baru Itu yang dikhawatirkan juga artinya penggunaan fasilitas Yang sulit, sulit untuk membatasi itu Nah, orang akan bilang apa dosa saya, saya kok dikritik begitu Sebagai analis politik saya bilang Anda ini pejabat negara, pergi kemana-mana dengan fasilitas negara Treatment keamanan negara, protokoler negara Masa sampai sana berjuang untuk pilihlah partai ini Kan tidak etis, walaupun tidak ada larangan dalam, tidak ada aturan yang membatasi itu Itu yang lebih sulit dibandingkan soal kampanye itu Tidak ada aturan gimana maksudnya ketika dia bertugas ke daerah terus dia mengatakan pilihlah partai tertentu dan juga pilih kami gitu kan Iya, iya, jadi tidak ada aturan yang misalnya melarang orang mau ikut pemilu Kan tidak ada Ini hak saya Tapi yang terjadi memang soal penggunaan fasilitas Yang tidak terkontrol, bagaimana mengawasi itu Itu yang selalu saya ingatkan pada kawan-kawan yang kebetulan jadi menteri Dari partai Jadi oke, Pak En, loyalitas Anda secara fisik gampang di manage Tapi yang tidak fisik itu yang susah Pak Indri, maaf, ini artinya gini, ketika dia nyalek Terus karena dia menteri, dia mendapatkan fasilitas dari negara yang uangnya dari rakyat itu Terus kemudian dia kampanye dengan fasilitas negara, itu tidak ada aturannya? Jadi ada aturan, apa namanya, secara eksplisit nggak ada Tidak ada? Tidak ada aturan eksplisit nih ya Hanya, apa namanya, makanya dibuat cuti itu Oke Dibuat cuti itu, sehingga ketika cuti, Anda haknya disini-sini-sini Ada aturannya Soal cuti itu Oke Ya, tetapi kalau itu tidak dibuat, itu yang bikin runyam gitu Oh itu menjadi masalah sebenarnya kan? Menjadi masalah, ya dan selama order baru dulu ya Saya bilang biasa kita lihat begitu Oke Saya pun pernah diminta untuk kampanye gitu Tapi saya sebagai analis politik, saya bilang Nah kan nggak boleh, ya kan? Saya ini pegawai negeri, nggak boleh gitu kan? Kalau memang itu yang dikhawatirkan kemudian, apa yang harus dilakukan? Ya, ini pertama presidennya sebagai komandannya Untuk memberikan semacam framework, ya batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh Dan ini bisa dijadikan sebagai secara akumulatif penilaian pada kinerja dan loyalitas seorang menteri serta kejujuran Itu, itu dari presiden Yang kedua tentu saja masyarakat harus aware dengan itu Kalau ada menteri yang seperti itu, ya udah nggak usah dipilih Oke Karena demokrasi kan begitu Ya demokrasi itu indah dan simple sebetulnya You don't like, jangan pilih You like, pilih Artinya kan gini, ketika tidak ada aturan yang mengatur tentang itu Maka etika di masyarakat itu mestinya menjadi ukuran Iya Jadi kalau misalkan menurut kita masyarakat, ada orang yang menggunakan fasilitas negara Tapi bukan untuk tugas menjalankan tugas negara Itu memang bukan orang yang patut kita Iya, jadi aturan itu yang eksplisit secara hitam putih Ini mengatakan, ini menggunakan jelas Kalau ada yang begitu, ini bagian dari penyalahgunaan onang Tetapi seringkali dalam politik ini yang ada abu-abu Sulit untuk dikejar Yang ada cuma pada hati nurani Gitu Eh, Anda pergi kemana-mana pakai fasilitas negara Pakai protokoler, pakai macam-macam milik negara Anda bekerja mestinya untuk negara Boleh nggak kalau saya katakan, kalau ada yang melakukan itu Itu termasuk juga sebagai korupsi meskipun tidak diatur dalam undang-undang korupsi Iya, ya harusnya itu disamakan Tapi nggak bisa sebelum ada, kalau hukum itu Sebelum ada Pasalnya Pasalnya, ya barang siapa Tapi etika kita mengatakan, nilai-nilai moral kita mengatakan Itu mudah saja sebetulnya Ya, presiden kan bisa tahu dari pembantunya Apa yang dilakukan pembantunya selama di daerah gitu kan Itu, jadi menurut saya tetap kontrol apa, presiden itu diperlukan Karena ya sistem presidensial ini Menteri adalah pembantu presiden Dan sistem presidensial harusnya memang presiden itu yang memegang kuasa penuh sebetulnya Iya, karena menteri itu pembantu presiden Sehingga presiden bisa mengatakan yes or no Baru kasih tahu pada ketua partai ini Terima kasih banyak sudah bersama kami Terima kasih Mas Rudy Oke, sukses